KENANGAN TENTANG ALMARHUM Mengenang wali kota terbaik, pemerintah kota Banjarbaru melalui dinas arsip dan perpustakaan meluncurkan Orbi Tuari tentang almarhum Najmi Adani. Orbi Tuari berjudul Najmi Adani, Jalan Lapang Menuju Kebaikan ini, berisikan seluruh kenangan tentang almarhum yang sudah dikumpulkan hingga 15 September lalu. Bahkan kumpulan kenangan itu tak hanya dituliskan dan dikirim oleh masyarakat kota Banjarbaru, namun juga dari seluruh Nusantara Sabang hingga Merauke. Istri almarhum wali kota Banjarbaru Ririn Kartika Najmi Adani mengaku tak menyangka, sekaligus terharu dengan banyaknya tulisan kiriman dari seluruh warga Indonesia, meskipun hanya sebatas kenal dengan almarhum suaminya. Jadi memang kemarin ada beberapa tulisan ya, banyak tulisan maupun tulisan tentang almarhum. Dan itu saya sangat luar biasa ya, mengapresiasi karena ternyata almarhum ini sangat dikenal sampai dari Sabang sampai Merauke. Jadi waktu acara ini pertemuan yang tahun-tahun yang lalu, mereka sudah sangat terkesan, walaupun tidak, apa, semua acaranya kan sebentar-sebentar, tapi ternyata itu berbesar bagi masyarakat, bukan hanya warga Banjarbaru, tapi juga yang dari luar. Sehingga mereka menuliskan tentang, apa saja sosok tentang almarhum dan Najmi Adani. Jadi itu yang saya sempat membaca juga, tulisan-tulisan yang dibuat oleh mereka, ternyata luar biasa. Ini menunjukkan bahwa almarhum ini sangat dekat dengan para sastrawan dan sederhana. Sementara itu, PJS wali kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan mengungkapkan rasa bangga, karena pernah berjuang bersama almarhum selama memimpin kota idaman. Dirinya menilai almarhum Najmi Adani, merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh kota Banjarbaru maupun Kalimantan Selatan. Pertahan peluncuran buku obituari Bapak Haji Nasmi Adani, Jalan Lapang Menuju Kebaikan, yang ditulis oleh banyak penulis dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dari berbagai kalangan. Ada tenaga pendidik, guru, anak-anak SD, asisten rumah tangga, tokoh-tokoh, kemudian yang di luar Kalimantan Selatan, juga di luar Kalimantan, di Jawa, Jakarta, Bogos, Sumatera, Riau. Ini kita merasa bangga dan yakinlah bahwa Bilyaw adalah salah satu putra terbaik di Banjarbaru dan juga di Kalimantan Selatan yang mewariskan begitu banyak kebaikan, maka pantas sekali judul buku tadi adalah Jalan Lapang Menuju Kebaikan. Artinya kebaikan di sisi Allah SWT yang beliau dapatkan penyebabnya adalah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak beliau lakukan semasa hidup beliau. Peluncuran orbituari tentang Almarhum Najumi Adani ini ditandai dengan penyerahan langsung oleh Dharma Wanja Setiawan kepada istri Almarhum Ririn Kartikarini dalam pembukaan Banjarbaru Rainy Day 2020. Dari kota Banjarbaru, Hans Kemmerlan, Hyukatpubanwatv.com melaporkan.